Kita bisa, kita pasti bisa Untuk menjadi grandmaster, itu butuh energi yang jauh lebih besar Capaian yang terbaik, itu kan sebuah kerja keras dan perjuangan Satu persennya memang inspirasi, tapi 99 persennya kering Ini adalah jalan hidup saya, Bulu Takis adalah hidup saya Seorang juara itu hanya satu, jangan pernah puas sebelum menjadi yang terbaik Kita kalau mau menekuni sesuatu, harus betul-betul komit Dan itu akan menjadikan atau membuahkan suatu hasil Saya mulai belajar maintenance pada usia 7 tahun Di situ saya melihat kakak saya mulai belajar maintenance Awalnya saya ngambil bola buat mereka pada saat latihan Tapi lama-lama saya penasaran, jadi kepingin juga pegang rekod Akhirnya, lama-lama saya melihat seperti itu, akhirnya juga mulai dilatih juga Dan dari situ saya merasakan bahwa kecintaan saya terhadap maintenance berawal dari situ Mbak Mami, tenisan ya! Apa kau isang lawan aku? Nani Rahayu Basuki, yang lebih dikenal sebagai Yayu Basuki Adalah petenis Indonesia pertama yang menjuarai turamen profesional Hanya dalam waktu 8 bulan, peringkat Yayu melejit Dari 239 menjadi peringkat 40 dunia Wih, Saiki kok hebat ya, panger latihan tiap hari kok pasti jadi juara Dan terus terang aja, setelah melihat perkembangan kok kayaknya mulai bagus nih Akhirnya saya mulai main turnamen Pertama dari Pakualam Cup di Jogja, terus tetep dipoles lagi, saya mulai main lagi turnamen di Malang Waktu itu, waktu itu juga usia saya masih belum 9 tahun Pasti kaldu ayam Kenapa sih Ibu harus minum kaldu ayam terus? Iya Tuan Do, katanya kalian kepingin jadi juara, yaudah sekarang diminum? Ibu saya kan dulu salah satu juara veteran juga di nasional Saya minum kaldunya kira-kira hampir satu kayak rantang ya, kayak panci gitu Jadi mungkin gelas besar kali Itu saya tiap kali minum tuh sampai saya tutup hidung kadang-kadang Karena saking, iya ya maksudnya tuh nahan kan, supaya nggak ngecium gitu kan Jadi sehari kaldu daging, sehari lagi kaldu kaki ayam Jadi itu bergantian Terus terang aja itu juga sekarang saya praktekin sama anak saya Ada satu momen Kecelakaan, yaitu Kena air panas Cuma badannya dari antara dari perut sampai ke kaki semua Jadi ada bekasnya semua, jadi melepuh Praktis stop lagi, vakum Sebetulnya saya udah hampir kayak putus asa Jadi kayak dibilang patah arang, hampir aja Duk, gue kenang apa? Kok meneng-meneng koyong ini? Duk, kalau mau jadi atlet yang profesional itu Kamu harus kuat Kamu harus jadi juara Kamu jangan menyek-menyek koyong ini Ya? Bapak juga waktu jadi polisi gitu Bapak harus berjuang Bapak harus menjadi orang nomor satu Ya weh, mulai besok kamu turun lagi ke lapangan ya Jadi sebelum saya main di pond Sempat saya main turnamen Namanya Pakualam Cup Itu adalah turnamen paling gengsi di Jogja Saya kebetulan karena anak-anak semua udah juara ya Dari tingkat anak-anak semua juara Akhirnya sama ayah saya Dimainkan di senior, di kelompok umum Akhirnya di final saya harus berhadapan dengan kakak saya sendiri Mami, itu dia posisinya udah di nasional Dan dia juga baru jepulan dari ragunan Tidak, apa bu? Ya aku apa yang ngomong Kamu apa bu? Aku yang ngalau ya sama Mbak Yumu ya Ngesak nunggu Mbak Yumu Pokoknya ini aku pakai di lima ngewul Tapi aku ngalau ya Mbak Yumu kan ada pelungan yang luar negeri Jadi Aku yang ngalau, ngesak nunggu Masuk kalah sampai kau yang Terus terang aja Lima ribu rupiah waktu itu saya gak tahu menggambarkan seberapa banyak emang itu ya Mungkin bisa dibilang sejuta saya gak tahu Jadi saya mau dikasih lima ribu Tapi disuruh ngalah Namanya anak-anak Dan gak tahu ya Itu mungkin spontanitas aja Karena saya punya Semua itu kan didikan dari orang tua Saya punya kewinan keras Saya gak mau ngalah Akhirnya terjadi Di final Saya ngalahin kakak saya Tiga set Kakak saya sampai Nangis-nangis Gimana baru lulus dari ragunan Dia yang udah nasional duluan Saya kalahin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!